Itu saja networking tadi penting sekali ya, networking penting sekali untuk terus membuka komunikasi ya dengan teman-teman kita dan juga jangan cuma teman disiplin ilmu kita sendiri, juga teman yang lain gitu. Karena seringkali kita melihat masalah dari aspek yang berbeda kan, kalau itu bisa disatukan sejauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo health leaders, selamat datang kembali di acara podcast kita Buka Mata Buka Hati, sebuah podcast tentang cerita kepemimpinan yang inspiratif, penuh inisiatif, dan inovatif di bidang kesehatan. Mulai dari diri sendiri untuk aktif membangun negeri. Untuk episode kali ini, saya yang akan menjadi hostnya, Dr. Fahri Rahman, spesialis urologi. Dan untuk episode kali ini juga, kita akan kedatangan seseorang yang saya rasa bisa memberikan kita banyak pengalaman nih ya, walaupun masih muda, tapi saya rasa banyak pengalaman yang bisa dibagikan, yang bisa di-sharingkan ke kita, sehingga kita bisa sama-sama belajar hari ini. Jadi, selamat datang Dr. Diki. Selamat pagi, Dr. Fahri. Ya, jadi hari ini kita akan bersama dengan Dr. Diki Levenus Tahapari, spesialis penyakit dalam, konsultan dari endokrin, metabolik, dan diabetes ya dok ya. Oke, dan beliau adalah salah satu ahli diabetes gitu ya, ahli endokrin dari rumah sakit Cipta Mangun Kusumo, Jakarta. Nah, gimana nih kabarnya Dr. Diki hari ini? Baik, baik, Dr. Fahri. Dr. Fahri, apa kabar? Baik, baik juga. Semoga kita sehat selalu ya. Iya, semoga kita sehat selalu nih, karena lagi masa pandemi seperti ini nih ya dok ya. Mungkin sebelum kita mulai lebih jauh nih, hari ini dok, mungkin Dr. Diki bisa cerita nggak nih? Kira-kira kesibukannya lagi apa ya dok ya, akhir-akhir ini dok? Ya, sekarang ya sebagai staff di RSM ya, kita masih sibuk di pendidikan masih ya Dr. Fahri ya, di pendidikan, di pelayanan juga masih. Kita sekarang juga ada rencana untuk penelitian ya, pengembangan salah satunya yang dari Kementerian Kesehatan kan penelitian tentang genomik ya. Genomik pada diabetes, salah satu yang sekarang sedang menjadi fokus nih di RSM seperti yang nanti ke depannya. Oh iya, dok-dok-dokter Diki jadi ketuanya ya di sana ya, untuk genomik ya? Bukan ketua lah, kayaknya diminta untuk bantuin aja sama budi, budi, untuk bantuin, set up ya, set up penelitian genomik diabetes di RSM. Memang fokusnya di bagian diabetes ya dok ya? Ya, sepertinya dari Kementerian Kesehatan ke arah sana ya, karena kan memang masalahnya cukup besar ya di Indonesia ya. Iya, 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 iya. Saya juga mendengar dokter Diki nih ya, spesialis endokrin metabolik diabetes. Saya kepikirannya sih memang diabetes ya dok ya, karena kayaknya nih dari dulu sampai sekarang nih, masalahnya ya bisa dibilang sulit tuntas gitu ya dok ya. Nah, sebagai ahli yang memang bergerak di bidang itu dok, apa sih dok masalahnya sekarang ini dok, kira-kira menurut dokter Diki? Ya, kalau kita bicara masalah endokrin gitu ya, itu diabetes, metabolisme kan cukup luas sebenarnya ya. Ada masalah diabetes yang masyarakat sering dengar, ada masalah tiroid, ada juga kita bicara masalah obesitas misalkan, masalah endokrin yang lainnya. Nah, kalau kita bicara diabetes memang masalahnya kan sangat besar ya. Pertama, misalkan proporsi penduduk Indonesia dengan diabetes dari tahun ke tahun itu terus naik gitu, dokter Fahri. Sekarang 1 dari 10 penduduk dewasa di Indonesia mengalami diabetes. Yang jadi masalah bukan hanya itu sebenarnya. Jadi masalah adalah sebagian besar kasus, bahkan lebih dari 80 persen tidak terdiagnosis gitu. Kalau nggak dilakukan screening. Kemudian kedua, dari yang sudah terdiagnosis dan sudah berobat, yang bisa terkendali gula darahnya juga di bawah 30 persen. Kemudian dari yang sudah berobat, sudah kita evaluasi, itu banyak yang timbul komplikasi juga gitu. Misalkan komplikasi jantung, itu sekitar 1 dari 5 penyunduk diabetes di Indonesia. Kemudian komplikasi mata, misalkan 1 dari 3. Kemudian komplikasi ginjal, itu juga cukup sering. Penelitian kita di Bogor sama di Puskesmas di DKI Jakarta, itu mencapai 40-50 persen penyandang diabetes ternyata ada komplikasi di ginjal. Nah, itu yang menyebabkan kan beban biaya kesehatan juga besar ya. Betul, betul. Karena komplikasinya, di PBJS kan salah satunya paling tinggi itu ya, penyakit jantung sama ginjal ya. Baik secara direct medical cost atau biaya kesehatan langsung maupun biaya kesehatan yang tidak langsung. Pasien harus berobat ke rumah sakit, harus dirawat gitu kan. Nah, yang problem sekarang banyak yang usia muda tuh Dr. Fahri. Bukan cuma di atas 50, sekarang yang di bawah 45 tahun pun cukup banyak gitu. Bahkan seperempat dari seluruh penyandang diabetes di Indonesia gitu. Iya, 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 iya. Jadi memang cukup besar sekali masalahnya ya dok ya. Jadi kalau saya rasa nih, kalau masalah sebesar ini sebenarnya kita nggak cuma butuh intervensi yang biasa-biasa saja ya dok ya. Kita butuh sebuah inovasi gitu sebenarnya untuk menangani ini. Nah, saya dengar nih Dr. Diki nih banyak melakukan penelitian, banyak melakukan inovasi gitu. Boleh nggak cerita ke kita nih, kira-kira inovasi atau penelitian apa sih yang Dr. Diki sudah pernah lakukan gitu. Terutama mungkin di bidang diabetes ya dok ya, yang mungkin cukup berkesan gitu. Kalau saya bilang berkesan di sini mungkin maksudnya adalah bukan cuma berkesan karena susah ya bikin penelitian. Karena saya tahu nih bikin penelitian tuh rasanya susah banget gitu. Kadang-kadang kita banyak obstaclenya yang kita mungkin sulit gitu. Tapi kalau buat saya berkesan ini maksudnya ternyata nih dari inovasi yang Dr. Diki buat atau Dr. Diki lakukan gitu ya. Ternyata bisa membantu nih dalam penanganan diabetes. Kira-kira ada nggak dok? Ya, mungkin saya cerita dulu kali ya. Dulu kan sebenarnya saya bergabung di penyakit dalam itu diajak sebenarnya sama Pradana waktu itu. Oke. Kemudian waktu mau ngambil S3 juga diarahkan beliau untuk penelitian mengenai diabetes. Nah kebetulan waktu itu saya pergi ke ini, ke daerah Flores di Nangapanda. Daerah rural di Nangapanda. Jauh lah daripada kalau Jakarta ya. Maksudnya saya tinggal di sana kurang lebih cukup lama ya, 1-2 tahun. Nah di sana saya banyak belajar gitu dalam melakukan penelitian terkait misalkan diabetes. Ternyata kan diabetes itu nggak sesimpel hanya kebanyakan makan, kurang olahraga kan, banyak faktor yang lain gitu. Termasal faktor kultur, faktor interaksi dengan infeksi yang lain misalkan. Atau faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi. Dan ternyata masalah diabetes nggak hanya di kota-kota besar, di daerah remote area sekalipun. Sekalipun itu udah mulai naik gitu, angka diabetesnya, obesitasnya mulai naik. Karena perubahan pola hidup itu ternyata sudah mulai terbawa gitu di daerah rural. Dan justru masalahnya malah lebih, kalau menurut saya lebih berat di daerah rural ya. Karena mereka harus menghadapi masih penyakit menular masih banyak. Ya penyakit tidak menularnya mulai naik. Mulai naik ya. Karena perubahan pola hidup dan mungkin edukasi ke mereka terkait pola hidup yang sehat itu belum sampai gitu ke sana. Jadi kita banyak fokus kan di kota-kota besar ya. Nah di daerah rural ini justru perlu menjadi fokus yang penting gitu. Karena kalau kita bicara daerah rural Indonesia itu nggak sama dengan Jakarta kan. Alat pemeriksaannya aja juga jarang. Tenaga medisnya juga kurang. Saya di Nangapanda itu tinggal di Kecamatan Nangapanda dokternya cuma satu dokter umumnya. Kemudian saya ke sana waktu itu barengan sama tim. Nah saya belajar banyak juga. Waktu belajar ke sana itu, penelitian ke sana. Saya dokter sendiri, kemudian yang lainnya tim multidisiplin. Ada perawatnya, ada orang tekniknya, ada orang biologinya gitu. Nah kita belajar untuk bisa membuat tim yang baik ya. Tim yang baik untuk mengedukasi masyarakat. Untuk melakukan penelitian gitu. Dan pendekatan multidisiplin itu saya rasa perlu diperkuat gitu. Termasuk doang pengelola diabetes. Nggak bisa cuma dokter sendiri yang melola diabetes gitu. Setuju dok, setuju. Karena ada aspek pencegahan, aspek peningkatan awareness masyarakat. Itu teman-teman dari ilmu sosial perlu diajak gitu. Mungkin mereka punya lebih, punya pendekatan yang bisa masuk gitu ya ke masyarakat ya. Dibanding kita gitu dokter yang mungkin secara, secara apa ya, secara akademik kita menguasai ilmunya. Tapi mungkin dalam pendekatan sosialnya mungkin lebih bagus teman-teman itu. Jadi intinya harus team up lah. Team up dengan teman-teman lain yang didisipin ilmu lain gitu. Jangan semuanya dokter gitu. Kita harus dengan ekspert dari bidang ilmu lain juga gitu. Itu saya rasa yang perlu dikembangkan ke depan gitu. Nggak hanya dokter jadi gadat ke depan nggak. Tapi teman-teman dari ilmu sosial, dari ilmu yang lain perlu berperan gitu. Karena kalau diabetes kan nggak bisa ada masalah pola hidup saja, masalah obat. Tapi lingkungan juga penting ya dok. Ketersediaan makanan-makanan sehat misalkan. Ketersediaan makanan-makanan yang banyak kandungan gula misalkan. Yang tinggi kalori itu kan juga menentukan pilihan makanan seorang juga kan. Jadi lebih luas sepertinya masalahnya yang harus terlibat lebih luas. Saya tertarik dokter kait dengan tadi dokter bilang. Sebenarnya harus bidang sosial juga harus ikut gitu ya dok. Kadang-kadang kita tuh nggak kepikiran ya. Karena bidangnya mungkin dianggap sama kita ini terlalu jauh gitu. Dari bidang-bidang kesehatan gitu. Jadi kita cuma kadang-kadang melibatkan. Yang memang di bidang kesehatan aja perawat dan lain-lain. Dan mungkin kadang-kadang kita mengambil dari komunitas gitu ya dok ya. Tapi mengambil dari sosial itu kadang-kadang nggak kepikiran tuh buat kita. Dokter Diki udah ini. Udah melakukan koordinasi dengan orang-orang dari bidang sosial gitu selama ini. Ya kebetulan waktu kita ke Nangapanda waktu itu. Itu timnya memang ada tim dari ilmu sosial juga. Dari bagian antropologi gitu. Jadi saya juga banyak belajar gitu. Bagaimana mereka approach ke komunitas. Pendekatnya memang berbeda ya. Jadi kita harus memang banyak belajar juga sama mereka gitu. Betul dok, betul. Menarik sekali. Dan memang, ya memang nggak serta-merta akan mudah langsung berkolaborasi jalan gitu ya. Karena kan memang backgroundnya berbeda. Tapi dengan waktu kita bisa saling belajar gitu. Mereka belajar point of view kita sebagai dokter. Kita juga banyak belajar dari mereka juga gitu. Kan tujuan utamanya kan untuk kebaikan masyarakat, kebaikan pasien ya sebenarnya ya. Betul. Tapi apakah dalam skala nasional nih, udah mulai ada kearasana nih dok sekarang nih dok? Ya saya rasakan usaha-usaha dari kementerian peserta sudah mulai terlihat ya. Dari melibatkan misalkan salah satunya sekarang kan inovasi yang dikerjakan misalkan dengan melakukan upaya peningkatan awareness. Dari sisi digital misalkan. Kita lihat kan banyak sekali sekarang ya. Ya betul. Sosial, Fireflyer, sekarang juga Kemenkes launching misalkan aplikasi chatbot menggunakan WhatsApp untuk edukasi terkait diabetes gitu. Dan kita juga di FKW RSCM juga punya juga kolaborasi dengan teman-teman dari misalkan dari medical technology juga untuk mengimplementasikan model-model edukasi itu dalam bentuk digital juga gitu. Jadi kita juga ajak teman-teman dari IT misalkan, gimana sih caranya buat platform edukasi yang bagus buat pasien, bisa support pasien. Nah misalkan kita juga kembangkan ke arah sana terkait inovasi, inovasi tersebut. Jadi bukan hanya gadget dipakai untuk browsing media sosial gitu ya, tapi juga bisa untuk edukasi pasien juga. Bisa untuk jadi support sistem buat pasien dalam pengelolaan diabetesnya misalkan. Oke, bagus sekali nih. Nah, kalau kita bicara tentang inovasi nih dok, ataupun penelitian gitu. Kan tadi dokter Diki bilang, dokter Diki banyak belajar ya waktu pergi ke daerah gitu ya, disitu banyak belajar. Tapi bagaimanapun juga, sebenarnya kan awal dari suatu penelitian atau inovasi itu kan sebenarnya ide gitu ya dok ya sebenarnya. Dan gimana tuh caranya dokter Diki biasanya dapet ide gitu untuk melakukan inovasi ataupun melakukan penelitian gitu dok? Ya, saya rasa kita bisa dapet ide dari bermacam-macam sumber ya dokter Fahri ya. Bisa kita turun ke lapangan, ketemu masyarakat langsung. Kita sebagai dokter juga dalam keseharian kita kan selalu bertemu dengan pasien ya. Dan masing-masing pasien itu kan berbeda ya. Pasien A, pasien B sama-sama diabetes mungkin perspektifnya berbeda gitu. Nah, dari situ mungkin ada terapi kita yang kok nggak optimal ya, mungkin kita perlu evaluasi lebih lanjut. Misalkan dari sisi diabetes misalkannya, untuk edukasi itu kan penting sekali sebenarnya diabetes. Karena kan kalau kita lihat pilar pengelolaan diabetes, paling banyak adalah perubahan pola hidup gitu. Dan edukasi itu dasarnya. Tapi seringkali di praktek kita nggak punya cukup waktu gitu kan untuk menjelaskan semuanya. Oke lah kita punya pojok edukasi untuk diabetes itu bagus. Tapi kita perlu manfaatkan kan, dari situ keluar ide, oh kita bisa nggak membuat model pendekatan yang lebih mudah buat pasien. Pasien bisa akses informasinya kapan aja dengan platform digital. Tapi kita juga evaluasi ke pasien. Ternyata pasien-pasien kita, pasien-pasien di RASM misalkan, ternyata nggak terlalu suka baca dokter Pakhari. Sukanya lebih suka video gitu, ternyata dari penelitian yang akan oleh mahasiswa gitu. Ya jadi kita ciptakan platform yang mungkin banyak video edukasi. Banyak materi-materi edukasi dalam bentuk gambar misalkan. Tapi lebih mudah mereka tangkap ya. Ditambah juga kita siapkan misalkan salah satu inovasi yang lain, misalkan aplikasi untuk ini, untuk mencatat gula darah. Nggak pakai catatan tangan lagi, catatan gula darah nanti keluar grafiknya misalkan. Dan memberikan feedback ke pasien juga. Semacam coach pribadi gitu. Kita masih kembangkan gitu ya. Saya memberikan spin food, kalau makan segini, oh udah kebanyakan nih, jadi makan berikutnya nggak boleh banyak-banyak misalkan. Kemudian masalah yang lain misalkan kita temukan, misalkan tadi yang saya sampaikan, diabetes itu kan komplikasi yang kita kecegahkan sebenarnya kan. Nah seringkali evaluasi komplikasi itu terlambat gitu. Nggak dilakukan secara komprehensif di awal. Tapi serba salah juga sih, kalau kita evaluasi semua di awal kan biayanya juga mahal. Nah kita sekarang lagi kembangkan misalkan dengan metode prediksi gitu. Pasien mana yang akan timbul komplikasi, mungkin itu kita fokus, kita screening, kita fokus, kita terapi lebih optimal. Supaya jangan sampai timbul komplikasi. Jadi memang dari hari keseharian itu kita timbul ini ya, timbul ide-ide yang bisa membantu pasien-pasien kita gitu. Oke. Ada lagi nggak dok yang kira-kira bisa membantu timbulnya ide-ide seperti itu gitu dok? Karena pada dasarnya kan, apa namanya, misalnya nih misalnya gitu. Karena dokter misalnya punya mentor gitu. Jadi lebih gampang timbul ide atau punya teman kolaborasi gitu. Sehingga bisa timbul ide-ide yang lain gitu. Karena saya pengen membantu nih health leaders nih gitu. Karena saya ngeliat kok kayaknya penelitian di Indonesia, kalau kita bandingkan dengan luar negeri ya, kita kan pakai pembanding gitu ya. Mungkin kita jumlah researcher-nya itu sedikit ya. Saya nggak tahu memang ketertarikannya kurang atau sebenarnya idenya itu yang nggak datang gitu. Nah, saya mau memberikan masukan dulu untuk paling nggak masalah yang idenya ini gitu. Dok, kira-kira apa yang bisa membantu kita nih dok? Biar ide itu tetap timbul gitu. Selain dari kita lihat dari masalah sehari-hari gitu. Ya, ya. Tentu saja networking tadi penting sekali ya. Networking penting sekali untuk terus membuka komunikasi ya dengan teman-teman kita. Dan juga jangan cuma teman disiplin ilmu kita sendiri, juga teman yang lain gitu. Karena seringkali kita melihat masalah dari aspek yang berbeda kan. Kalau itu bisa disatukan, sejauh lebih baik. Kemudian aspek yang kedua, mentor tadi. Memang benar kita sangat penting ya memiliki mentor yang membantu pertumbuhan kita gitu ya. Sebagai staf muda, kita perlu ada mentor yang tidak hanya memberikan support dari sisi akademik aja gitu dok ya. Tapi juga aspek yang lain. Termasuk salah satunya misalkan ide-ide penelitian. Tapi juga aspek dalam keseharian kita kan. Karena kan nggak mudah loh mengatur waktu kan antara pelayanan harus jalan, pendidikan ngajar masih jalan, pendidikan jalan. Nah itu hal-hal praktis itu yang seringkali kita nggak bisa belajar. Nggak tahu belajar dari mana kan. Kecuali kalau kita punya mentor yang bisa memberikan contoh dan bisa memberikan arahan-arahan ya. Ya mungkin arahan-arahan kecil gitu kan. Jadi bisa membantu perkembangan kita. Ya saya beruntung di divisi saya gitu di undukerian saya punya banyak senior yang bisa memberikan contoh gitu. Masing-masing punya aspek yang menurut saya bisa ditiru gitu ya. Jadi bisa membentuk staf-staf muda itu menjadi lebih baik. Jadi menurut saya mentor yang baik itu mentor yang tidak hanya semata-mata memperhatikan akademik dari juniornya. Tapi juga non-akademiknya juga perhatikan. Termasuk gimana tadi membagi waktu. Gimana meminah karir gitu ya. Baik itu pelayanan, pelitian. Kita maunya kan seimbang kan semuanya kan. Dan itu memang nggak mudah. Apa yang dokter pelajari gitu dari mentor dokter gitu terkait dengan bagaimana membagi waktu tadi gitu. Terus kemudian apakah dengan dokter ada mentor saat ini dokter juga menjadi mentor juga gitu buat junior-junior dokter? Ya saya rasa itu berlanjut ya. Apa yang kita terima dari senior-senior kita biasanya kita teruskan kan ke adik-adik kita gitu ya. Dan dari mentor-mentor itu banyak hal yang saya dapatkan gitu. Termasuk mentor itu sangat penting terutama adalah membuka networking atau kolaborasi gitu. Saya dulu ingat banget seringkali baru masuk endokrit. Diajak tuh kemana-mana sama Prof Radana misalkan. Waktu itu beliau ketua PB Perken. Ya untuk networking gitu ya. Untuk diberikan beberapa kesempatan. Nah yang penting dari mentornya adalah memberikan kesempatan ya untuk anak-anak bimbingnya lah anak didiknya itu untuk terus berkembang gitu ya. Dengan disupport. Nggak dilepas gitu. Ibaratnya kalau kita ada masalah juga bisa bertanya gitu ya. Bisa berkeluh kesah misalkan. Karena kan masalahnya nggak semata-mata dari masalah penelitian itu ya. Banyak juga masalah yang lainnya dok ya. Yang mungkin perlu mendapatkan masukan ya wisdom lah dari senior-senior ini yang sudah makan asam garamnya lah selama ini gitu. Nah itu penting sekali. Dan mungkin itu harus perlu kita teruskan juga ke adik-adik kita gitu. Jangan hanya dilepas untuk berkembang masing-masing tapi perlu diarahkan. Apa sih kekuatannya gitu. Jadi memang kan masing-masing orang kekuatannya berbeda-beda tentu saja ya. Interesnya juga berbeda-beda. Nah mungkin mentor yang baik adalah mentor yang bisa melihat kekuatan anak didiknya atau junior-nya gitu ya. Supaya bisa mengembangkan potensinya itu gitu lebih bagus. Memberikan kesempatan, memberikan support gitu. Dan itu memang perlu hubungan yang cukup dekat ya dengan mentor-nya atau dengan senior-nya itu. Berarti kalau yang saya tangkap nih sebenarnya peran dari mentor ini cukup agak signifikan ya dalam hidup dokter Diki ya. Terutama misalnya tadi bukan cuma dalam pendidikan ya dalam berbagai hal. Tapi salah satunya tentu terkait memberikan ide-ide untuk penelitian selanjutnya atau memberikan masukan-masukan gitu ya dok. Tapi problemnya ya dok ya, kadang-kadang privilege seperti itu tuh nggak bisa didapat semua orang gitu. Karena tadi kalau dokter Diki ceritakan, kebetulan dokter Diki memang setelah lulus langsung diajak gitu sama Prof. Pradana gitu ya. Yang artinya ada privilege yang cukup besar gitu karena diajak gitu. Nah tapi bagaimana nih dok kalau pandangan dokter ya? Pada orang-orang yang mungkin tidak punya privilege sebagai dokter gitu. Apakah mereka harusnya menyerah saja gitu? Atau kira-kira ada saran nggak gitu dok? Yang nggak lah, yang artinya kita nggak menyerah ya. Tapi dalam hati gini loh, mentor itu kan bisa yang sifatnya apa ya, yang sangat intensif gitu ya. Memang jadi satu ruang model yang kita tiru semuanya gitu. Atau kan kita bisa melihat aspek mentor itu dari senior-senior kita juga gitu misalkan. Misalkan Prof A ini kok penelitiannya bagus banget ya, bisa bagi waktu, publikasinya banyak gitu. Jadi kita tiru aspek-aspek itu kan, kita bisa juga banyak belajar ke beliau juga, banyak komunikasi ke beliau juga. Misalkan ada Prof B misalkan, atau senior B yang, uh pelayanannya berkembang sekali nih di luar gitu. Kita juga bisa lihat tuh aspek-aspek apa sih yang membuat beliau berkembang gitu. Ada juga yang misalkan aspek humasnya bagus sekali gitu. Sering tampil di TV segala macem, memberikan edukasi masyarakat dengan baik, kita juga bisa belajar juga. Dan mungkin prinsipnya kita ambil aspek-aspek yang menonjol dari masing-masing senior itu, kemudian kita kembangkan sendiri gitu. Nah kalau memang kita nggak punya kesempatan privilege untuk mendapatkan mentor yang seperti kita mau, ya kalau kita udah belajar ambil yang baik-baik dari berbagai macam, berbagai senior tadi ya, berbagai prof tadi, nanti kebawahnya ya kita bisa jadi mentor kan buat adik-adik kita gitu. Supaya mereka berkembangnya bisa lebih cepat, lebih besar lagi gitu dibanding kita sendiri gitu. Oke, iya, iya, iya. Jadi saya rasa sebenarnya kalau untuk zaman saat ini mentor bisa didapat dari mana saja sebenarnya ya dok ya? Iya, maka kan luas kan sekarang kan bisa jadi nggak hanya cuma di sini, tapi bisa dari luar juga kan teman-teman kolaborator di luar. Betul, betul. Bahkan bagaimana kalau pandangan dokter kita nonton, lihat mentor gitu dari mungkin media-media sosial gitu, dari Youtube gitu. Kira-kira itu bisa nggak ya dok kayak gitu? Ya mungkin bisa ya, cuma mungkin bisa dari beberapa aspek kita belajar dari online ya, online simposium dan lain sebagainya. Cuma aspek yang kita dapat adalah aspek kesehariannya kita nggak tahu kan, mungkin dari aspek akademisnya kita tahu. Tapi aspek keseharian itu menurut saya juga penting gitu, bagaimana seorang mentor mencermati suatu permasalahan gitu. Baik itu masalah pendidikan, masalah penelitian, perpelayanan gitu ya, atau aspek-aspek yang lain kan. Banyak masalah-masalah kehidupan yang mungkin timbul dan itu kita bisa lihat, oh cara pendekatnya seperti ini ya gitu. Kadang-kadang kita lihat kan ada masalah A, kayaknya lebih cepat nih dengan gini gitu menurut kita. Tapi ternyata beliau mungkin lebih bagus ini dulu, ternyata memang lebih bagus seperti itu. Jadi kita bisa banyak belajar dari hal teknis yang sehari-hari sebenarnya justru menurut saya. Baik, ya ya jadi saya udah dapet nih. Intinya kalau misalnya kita mau dapet ide nih, kalau dokter Diki nih untuk saat ini, salah satu yang berperan besar adalah mentor ya dok ya. Kemudian kita memang harus bisa untuk mengobservasi sehari-hari gitu ya dok ya. Itu kuncinya ya dok ya sebenarnya ya dua itu ya. Nah pertanyaan saya adalah, tadi saya udah ngomong nih faktor yang mendukung nih dok. Kira-kira menurut dokter ada nggak yang masih menghambat dokter selama ini kalau dokter mau melakukan inovasi ataupun mau melakukan penelitian gitu dok? Iya, saya rasa sekarang sih sudah jauh lebih bagus ya. Kita mau penelitian apapun relatif mudah gitu ya. Banyak hibah-hibah penelitian. Kita PPDS juga serta didik banyak gitu ya yang bisa ikut serta dalam penelitian. Senor-senor yang sangat support juga sangat banyak gitu ya. Mungkin salah satu hal yang kita agak sulit adalah, yang perlu dikembangkan menurut saya adalah manajemen waktu sebenarnya kan. Gimana kita bisa diberikan alokasi waktu yang cukup untuk mengerjakan tiga aspek yang dituntut dari kita sebagai dosen kan. Tridharma perguruan tinggi itu kan harus tetap jalan gitu. Nggak bisa kan saya cuma penelitian aja, nggak pelayan nggak boleh juga gitu. Artinya ketiga itu kan saling memperkuat sebenarnya. Pelayanan itu perlu penelitian juga untuk meningkatkan pelayanan kan. Itu bisa bagian juga dari pendidikan. Pelayanan yang baik, pendidikannya juga baik juga gitu. Dan seterusnya saling memperkuat. Itu satu. Kedua, terkait dengan kolaborasi. Itu menurut saya penting untuk ditingkatkan. Seringkali kita masih penelitian sendiri-sendiri gitu. Oh saya punya ide A, grup penelitian lainnya punya ide B gitu. Mungkin terkait sama-sama diabetes. Cuma yang satu lihat saya aspek klinisnya, mungkin peneliti B lihat aspek molekulernya gitu. Padahal kalau itu bisa di-team up jadikan satu, itu sangat baik sekali kan. Jadi sekali jalan penelitian, semua aspeknya bisa dilihat dan hasilnya pun bisa lebih komprehensif untuk kebaikan pasien. Dan itu memang masih harus terus dikuatkan gitu ya. Sekarang udah mulai saya lihat ya, saya mulai bagus ya. Dan masih harus terus didorong supaya berkembang maju. Jadi majunya bukan sendiri-sendiri, dokter Fahri, bareng-bareng gitu. Iya, betul. Karena itu lebih kuat kan dengan bersama-sama maju. Nah, saya tertarik nih bicara tentang kolaborasi nih. Karena walaupun tadi dokter Diki bilang ini sudah mulai berkembang, tapi kayaknya kadang-kadang masih ada yang menghambat gitu ya. Kalau menurut dokter Diki, ada faktor ego nggak nih yang menghambat kita untuk berkolaborasi gitu. Karena kadang-kadang nih, kalau health readers ya, atau misalnya dokter gitu, kadang-kadang punya, nggak semua sih, punya ego yang tinggi gitu. Menurut dokter Diki ini, pernah lihat nggak sih seperti itu gitu? Iya, iya, iya. Ada memang ada beberapa kadang-kadang kita masalah, bukan masalah ego kali ya. Mungkin karena masalah interest ya. Misalkan saya interest mengenai aspek A, peneliti B interest mengenai aspek B gitu. Yang mungkin pendalamannya kan berbeda. Nah, cuma kadang-kadang kita harus bisa mencari win-win solution gitu. Mungkin saya nggak perlu periksa ini, karena dananya nggak akan cukup nih kalau barengan. Yaudah lah, periksa yang penting-penting aja, peneliti B periksa yang lain misalkan. Itu satu. Kemudian juga bisa melihat, bukan aspeknya saya jadi berkurang dari apa, tapi justru melihat aspeknya saya bisa memberi apa, jadi supaya bisa sama-sama maju gitu. Misalkan untuk membuat prediksi misalkan. Kita lagi kembangkan sistem AI untuk prediksi komplikasi gitu. Bisa nggak dari dokter ngerjakan sistem AI-nya? Ya bisa-bisa aja, ada kita punya mahasiswa kedokteran yang bisa mengerjakan gitu. Tapi kan kita punya teman dari MIPA misalkan, dari Data Science Center yang sudah sangat advance untuk model prediksi dengan AI. Jadi kita aja kerja bareng aja. Jadi mereka yang selama ini mengerjakan yang kesulitan akses ke data klinis pasien, kita bisa provide gitu. Data klinis pasien. Jadi kita bisa menghasilnya sama-sama. Memang ada beberapa yang memang fokus di risetnya sendiri, tapi yang langkah baiknya kalau itu di-expand ya, aspeknya supaya bisa saling memperkuat satu sama lain sih sebenarnya yang sudah terfahri. Dan kita sekarang sudah banyak sih model-model kolaborasi seperti itu ya. Maksudnya kalau memang kita kurang satu aspek, kan pilihannya dua. Kita belajar atau minta staff muda kita belajar aspek itu, atau kita ajak aja orang lain yang memang sudah ekspert di bidang itu untuk sama-sama kolaborasi. Dan itu sebenarnya larinya lebih cepat sih, karena udah siap kan. Yang mungkin di awal-awal koordinasi perlu waktu. Tapi kalau sudah begitu udah jalan, dia akan berjalan lebih cepat karena sama-sama ekspert di bidangnya. Jadi bukan kita perlu belajar lagi gitu. Kalau menurut saya kita ajak aja yang mana nih yang sudah ekspert di bidang itu. Maka itu perlunya kolaborasi kan. Nah itu seringkali kita dapat dari senior mentor kan. Oh ini ada nih, ada terdiki. Di sini udah ngerjakan, coba dikontak aja. Kalau dikontak bisa jalan lebih cepat gitu. Berarti secara nggak langsung harus ada dari kita ini perasaan mawas diri ya, bahwa sebenarnya ini ada orang yang lebih ekspert dari kita nih. Dan kita harus bisa ngajak mereka gitu ya dok ya. Ya, ya. Dan itu kan nggak cuma di aspek ini loh. Nggak cuma di aspek penelitian. Betul, itu di semuanya. Betul dok. Kalau memang ada yang lebih ekspert, ya kita ajak aja kolaborasi. Kalau dari si penelitian, outcome-nya lebih baik. Dari sisi pelayanan, kita juga bisa memberikan pelayanan yang lebih prima gitu. Buat pasien kita dengan mengundang ekspert lain yang lebih catch up lah dengan ilmu pengetahuan di bidang tersebut gitu ya. Untuk memberikan masukan untuk kebaikan pasien-pasien kita gitu. Karena sekarang eranya banyak shared competence ya, dokter Fahri ya. Betul. Kita kan banyak sering ya dok, Fahri, terkait misalkan disumusi ereksi pada diabetes, ada juga banyak pasien. Betul, betul memang. Jadi kita sekarang punya misalkan klinik, male klinik misalkan. Nah itu menurut saya yang perlu dikembangkan. Oke, menarik sekali nih dokter Diki. Mungkin sebelum kita ini, saya mau nanya dokter Diki, ada pesen nggak kira-kira nih? Buat health leaders yang ada di rumah gitu ya. Pesen gimana caranya nanti untuk bisa mengadakan penelitian seperti dokter Diki gitu. Atau mungkin bisa find mentor atau apapun. Mungkin dokter Diki ada pesen? Ya intinya menurut saya kita harus berpikiran terbuka ya. Terbuka dengan hal-hal yang baru itu satu. Kemudian jangan takut gitu. Melakukan sesuatu yang baru dengan team up dengan orang lain gitu, dengan berkolaborasi gitu. Kita lihat, tadi yang dokter Fahri bilang, observasi gitu ya. Observasi dari skilling kita. Apa sih masalah yang perlu kita pecahkan? Dari senior-senior kita? Apa sih aspek yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil? Supaya membuat kebaikan sebenarnya buat pasien-pasien kita sebenarnya. Jadi mungkin lebih bersifat open ya. Observasi. kemudian kita teladani yang hal yang positif dan itu kita teruskan gitu ke junior-senior kita nanti ke depannya. Jadi jangan berhenti di kita. Yang baik-baik lanjut terus ke bawah. Ada hal yang mungkin menurut kita kurang bagi jangan dilanjutin ke bawah gitu. Stop aja di kita gitu. Mungkin itu dokter Fahri. Baik, terima kasih dokter Diki. Jadi banyak yang saya pelajarin dari dokter Diki hari ini ya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya bisa simpulkan, yang pertama, ide penelitian itu bisa datang dari mana aja ya dok ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat kita nggak ngadain penelitian atau membuat inovasi karena kita nggak ada ide. Karena sebenarnya ide itu bisa dapat di mana aja ya dok ya. Terutama memang yang harus kita kembangkan adalah daya observasi kita yang memang harus ditingkatkan ya dok. Dan yang kedua memang find the mentor kali ya. Jadi memang mentor itu butuh. Saya paham bahwa tidak semuanya akan punya privilege mentor yang datang tiba-tiba ke kita gitu. Tapi sebenarnya kita bisa cari mentor itu di mana saja ya dok ya. Dan itu bisa banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari seorang mentor. Dan diharapkan kalau memang nanti suatu saat pun kita sudah dalam posisi sebagai mentor, maka kita juga harus bisa memberikan ke bawah agar tetap berkembang ya dok. Dan terima kasih banget dok mengingatkan lagi gitu ya bahwa kolaborasi itu sangat penting gitu ya. dan penting sekali dari kita juga ketika ingin berkolaborasi kita juga harus sadar bahwa sebenarnya kita nggak bisa semuanya gitu. Dan kita butuh orang lain yang memang lebih ekspert di bidangnya itu ya dok ya. Iya, iya. Oke. Terima kasih sekali dokter Diki. Mungkin itu kali ya dokter Diki ya untuk topik kita kali ini. Saya pribadi sih banyak belajar dan saya harapkan health leaders di rumah juga yang menonton episode kali ini bisa banyak belajar juga gitu ya. Terutama untuk mengembangkan ide-ide penelitian mereka dan yang paling penting adalah mau untuk berkolaborasi sehingga bisa lebih besar ya sebenarnya dampaknya ya dokter Diki ya. Iya, benar. Jadi mungkin itu saja saya mengucapkan terima kasih dokter Diki atas kesedihan untuk hari ini. Terima kasih juga dok. Saya harap nanti health leaders di rumah juga menikmati episode kali ini dan sampai jumpa untuk episode selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih.